Halo? Tanpa banyak bacok di awal kita langsung saja ke alur ceritanya ya Yuk ah, gas kemrai Kisah akan berfokus pada seorang pria berparas cantik yang bernama Angela Eh, sorry, maksudnya wanita berparas cantik Kalau pria berparas cantik, mebencong dong Lanjut Terlihat dia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya Sampai-sampai dia harus lembur agar semua pekerjaannya cepat selesai Padahal hari itu adalah malam Natal yang seharusnya dia berada di rumah berkumpul dengan keluarganya Tak lama kemudian datang seorang pria yang merupakan teman kerjanya yang bernama Jim Rupanya dia bermaksud untuk meminta maaf kepada Angela Karena perbuatan bejatnya yang mencoba untuk memblekok Angela Jim beralasan karena dia dalam keadaan mabuk pada saat itu Sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia perbuat kepada Angela Angela yang tidak mau memperpanjang masalah dia pun memaafkan Jim Tak terasa malam semakin larut dan hanya dia sendiri yang masih berada di kantor Setelah selesai dengan pekerjaannya, Angela pun bersiap pulang karena keluarganya sudah menunggu di rumah Namun dia terkejut ketika berpapasan dengan seru Kitty yang bernama Carl Angela pun meminta Carl untuk menemaninya turun ke lobi setelah dia mengunci pintu kantornya Sesampainya di lobi, Angela pun menuju ke mobil yang terparkir di basement Namun sialnya mobilnya tidak bisa hidup sehingga dia memutuskan untuk menaiki taksi Dia pun segera naik ke lobi akan tetapi pintunya sudah terkunci Dan dia pun menemui seru Kitty yang bernama Tom Tidak pakai jeri Agar Tom membukakan pintunya Namun Tom menawarkan untuk menjemper aki mobilnya Daripada harus lama menunggu taksi di malam natal Tom pun mencoba untuk menjemper aki nya Namun tetap saja mobilnya tidak bisa hidup Itu mah masalahnya bukan aki nya atuh Tom Tapi oli mesinnya tidak naik Tidak naik ke spion Akhirnya Angela pun kekeh ingin mencari taksi saja Dan Tom pun membukakan pintu agar Angela bisa ke lobi menaiki lift Sesampainya di lobi dia pun menelpon taksi Serta mengabari kakaknya di rumah bahwa dia akan pulang terlambat Singkat waktu taksi pun tiba Dan Angela bergegas menuju ke taksi itu Akan tetapi pintunya sudah terkunci Dan terpaksa dia harus mencari pintu lain yang berada di basement Rupanya pintu keluar basement pun terkunci Dan taksi pun pergi karena sudah menunggu lama Angela pun harus mencari pintu lain agar dia bisa keluar dari sana Namun tiba-tiba semua lampu basement mati Sehingga membuat suasana disana menjadi para rawek Dia pun berjalan dengan diterangi lampu HP Hingga dia terjatuh karena menginjak batu Ketika Angela berdiri Tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari alah belakang Hingga membuat Angela tak sadarkan diri Dan ternyata orang itu adalah Tom Ketika Angela tersadar Dia pun terkejut ketika dia sudah berada di kantor si Tom Dengan keadaan kaki yang diikat dengan rantai Serta mengenakan pakaian reseksi Yang menyebabkan gunung kembarnya nyembul ke atas Angela yang masih bingung dengan apa yang telah dilakukan Tom Dia pun menanyakan apa yang dia mau Sampai-sampai Tom nekat menculiknya Tom pun menjawab Dia hanya ingin ditemani makan malam Di malam natal bersama Angela Karena takut Tom berbuat aneh kepadanya Dia pun mengancam apabila Tom tidak melepaskannya Maka pacarnya akan segera mencarinya Yang padahal Angela sengaja berbohong untuk mengertak si Tom Akan tetapi si Tom tidak takut dengan ancaman Angela Karena dia sudah tahu segalanya tentang Angela Rupanya Tom sudah lama memperhatikan Angela Dan dia pun sangat tergila-gila dengan Angela Agar tidak menimbulkan kecurigaan keluarganya Tom pun menyuruh Angela menghubungi keluarganya Dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berkumpul dengan mereka di malam natal Selanjutnya Tom memberi hadiah natal kepada Angela Dan ketika dibuka hadiah itu adalah sebuah kaset rekaman CCTV Tom pun menyatel kaset itu Dan Angela pun terkejut ketika melihat isi rekaman itu adalah video saat dirinya digadabah oleh si Jim di dalam lip Tom pun mematikan video itu dan melepaskan ikatan di kakinya Angela Melihat adanya kesempatan Angela pun mengambil sebuah garpu dan menusukannya ke punggung si Tom Namun usahanya tidak berhasil dan Tom mempergol tangan Angela dan membawanya ke dalam mobil Tom membawa Angela ke lantai bawah basement Dan rupanya disana sudah ada Jim dengan kondisi terikat di kursi Angela menanyakan apa yang akan dilakukannya kepada Jim Dan Tom menjawab Dia ingin memberi pelajaran kepada si Jim Karena telah berani kurang ajar kepada wanita yang dia cintainya Angela pun mencoba mengujuk Tom Agar melepaskan Jim Karena Jim sudah meminta maaf kepadanya Namun si Tom malah menjadi marah Dan memaksa Angela untuk memberi pelajaran kepada si Jim Angela pun dengan terpaksa menuruti perintah si Tom Akan tetapi si Tom malah berubah pikiran Dan meminta maaf kepada Angela Karena tak seharusnya dia menyuruhnya untuk menghabisi si Jim Boa eh dan si Tom Siate hayang na kumaha atu blog Tom pun keluar dari mobil Dan menghampiri si Jim yang sedang terikat di kursi Ketika Tom akan menghajar si Jim Angela pun berteriak agar Tom tidak membunuhnya Seketika Tom pun terdiam Namun secara mengejutkan Tom memukul bebatok si Jim Hingga membuatnya sekarat Setelah selesai menyiksa si Jim Tom pun masuk ke dalam mobil Dan tiba-tiba Tom memacu mobilnya Dan menabrak si Jim ke tembok Hingga membuat Jim tewas Dan bukan hanya sekali Tom menabrak Jim berkali-kali Hingga membuat kepalanya pecah Melihat adanya kesempatan Angela pun berusaha membuka pintu Dan dia pun merhasil keluar dari mobil Dia pun lari dengan keadaan tangan yang masih diborgol Dan berusaha untuk mencari pertolongan Akan tetapi tidak ada yang mendengar teriakannya Karena dia berada di lantai dasar basement Akhirnya Angela memutuskan untuk kembali ke kantor si Tom Dan mengambil handphone serta kunci pintu Setelah berhasil mengambil handphone Dia pun mencoba untuk menelpon polisi Namun sialnya handphonenya terjatuh Dan usahanya pun gagal Terlihat Tom bersama anjingnya Mengejar Angela Angela pun berlari mencari jalan keluar Dengan menaiki lift Namun dia tidak berhasil naik ke lantai lobby Karena liftnya terkunci Dia pun berusaha menghubungi petugas keamanan disana Dan merhasil tersambung Dengan segera Angela pun menyeru seru kiti itu Untuk menelpon polisi Namun tiba-tiba suara dari lift itu berubah Yang rupanya itu adalah suara si Tom Kayaknya sih seru kiti itu sudah dibunuh sama si Tom Angela pun mengunci pintu lift itu dari dalam Dan bersemunyi disana Akan tetapi Tom melemparkan selang ke atas lift itu Dan menyalakan air Sehingga air itu masuk ke dalam lift Walaupun air sudah memenuhi lift Akan tetapi Angela masih bertahan disana Hingga akhirnya ada yang terjatuh ke dalam lift itu Dan ternyata itu adalah jasad si Carl Yang sudah dibunuh oleh si Tom Angela dengan segera membuka lift itu Dan memeriksa jasad si Carl Melihat Carl sudah tewas Dia pun pergi bersemunyi di bawah kolom mobil Terlihat Tom masih mengejar Dan dia mengetahui Angela bersemunyi di kolom mobil Karena jejak telapak kaki Angela Namun Angela berhasil kabur lagi Dan bersemunyi di basement P2 Tom mengetahui dimana Angela bersemunyi Karena dia melihat di monitor CCTV Angela yang tahu bahwa dia terlihat di CCTV Dia pun mengambil kampak Dan menghancurkan CCTV yang ada di basement itu Selanjutnya dia menghampiri kantor Tom Dan berniat untuk melawannya Ketika dia masuk ke kantor Dia pun terkejut ketika melihat rekaman video dirinya Yang sedang digadabah oleh si Tom Angela terlihat marah Dan menghancurkan TV itu Di monitor terlihat dua polisi berada di pintu basement Angela pun dengan segera memanggil mereka melalui radio Namun tiba-tiba Tom muncul dan menyetrum Angela Hingga membuatnya pingsan Tom pun memereskan kantornya Dan menyembunyikan Angela Serta menghilangkan jejak agar polisi itu tidak mencurigainya Kemudian Tom menghampiri kedua polisi itu Rupanya sebelum Carl dibunuh Dia sudah berhasil menghubungi polisi untuk datang ke lokasinya Kedua polisi itu pun memeriksa semua tempat di sana Tom mengawasi kedua polisi itu lewat monitor Sedangkan Angela yang disembunyikan di dalam bagasi Dia pun mulai tersadar dan berusaha berteriak kepada polisi itu Namun Tom dengan cerdiknya menyetel musik dengan pengarah suara Agar polisi itu tidak mendengar teriakan Angela Karena tidak menemukan apa-apa Kedua polisi itu pun meninggalkan basement Secara bersamaan Angela berhasil membuka pintu bagasi Dan segera menghampiri kedua polisi itu Namun usahanya terlambat karena polisi itu sudah pergi Tom yang melihat Angela berhasil kabur Dia pun melepas anjingnya untuk menangkap Angela Angela segera berlari dan bersemunyi di dalam mobil Namun si anjing berhasil menemukannya Dan Angela pun berhasil membunuh si anjing menggunakan kunci roda Angela berlari kembali dan menemukan sebuah kantor Dia pun berhasil menobrak pintu kantor itu Dan segera menelpon polisi Namun tidak berhasil tersambung karena saluran selalu sibuk Dikarenakan polisinya lagi pada malolor Karena tidak berhasil menghubungi polisi Angela pun mengambil sebuah pisau kecil Dan mencoba untuk membuka borgol di tangannya Tom yang melihat anjingnya mati Dia pun tampak marah dan mengejar kembali Angela Tom melihat jejak tangan Angela di pintu kantor Dan dia pun yakin Angela bersemunyi di sana Tom pun masuk ke kantor itu dan mengikuti jejak darah Angela Rupanya Angela berhasil mengecoh Tom Dengan menjepitkan kain bajunya ke pintu lemari Dan ketika Tom membuka lemari itu Angela pun muncul dari arah belakang Dan menyemprotkan cairan ke matanya Tom Melihat Tom tidak berdaya Angela segera berlari dan mengunci pintu kantor itu dengan kunci roda Hingga akhirnya dia berhasil menyalakan sebuah mobil Dan pergi dari sana Tom yang berhasil keluar dengan memecahkan kaca Dia pun segera mengejar Angela Dengan tangan yang di borgol Angela kesulitan untuk mengendalikan mobilnya Hingga akhirnya Tom berhasil menabrakkan mobilnya ke mobil Angela Namun Angela masih bisa kabur Dan dengan segera memacu mobilnya ke basement bawah Setibanya di basement bawah Ternyata Tom sudah terlebih dahulu sampai di sana Dan mobil mereka pun berhadapan Karena kagok Edan Angela pun berencana untuk mengadu kawani si Tom Dengan mengajaknya adu banteng Namun si Tom membanting setirnya hingga tabrakan pun terhindarkan Tom mengejar kembali Angela yang sedang ngabret Hingga akhirnya mobil Angela tergulik Dan membuatnya pingsan Melihat Angela pingsan Tom pun menghampirinya Dan memeriksa keadaannya Namun rupanya Angela berpura-pura pingsan Dan ketika ada kesempatan Angela berhasil mencolok matanya si Tom Dengan pesau kecil Lalu Angela mencekik si Tom Hingga pingsan Angela pun mengambil kunci borgol Dan melepaskan borgol di tangannya Yang kemudian borgol itu dipasangkan di tangan si Tom Dan menguncinya di setir mobil Angela terkejut ketika Tom tersadar Dan menarik kakinya Namun Angela berhasil lepas Dan langsung mengambil seturuman listrik milik si Tom Angela pun bergegas pergi dari sana Namun ketika si Tom ngabacot Dan mengatakan Angela sebagai pelacur Dia pun menjadi marah Angela melihat aliran bensin di kakinya Yang mengarah menuju mobil itu Dengan penuh amarah Angela menyalakan api dengan menggunakan seturuman listrik Dan dengan cepat api pun menjalar Menuju ke arah si Tom Mobil pun meledak Dan si Tom tewas terbakar bersama mobil itu Di akhir film terlihat Angela berjalan menuju ke pintu basement Dan dia pun berhasil membuka pintu itu Angela pulang dengan keadaan selamat Namun di perjalanan dia bertemu dengan seorang pria Dan pria itu pun membawanya ke kosan Dan selanjutnya Angela dibelakok badu bangplak Blaem-blaem oleh si pria itu Dan film pun tamat Itulah tadi pembahasan film kita hari ini Teguat saya mah melihat si Angela Alah udah sama cantik Putih Besar lagi Maksudnya besarnya linya Jangan lupa di subscribe ya bray Sampai jumpa di film selanjutnya Saya beserta tim yang bertugas hari ini Untuk diri Hatur Nuhun